Saudara dalam sidang sengketa pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi, nama Presiden Jokowi disinggung oleh tim hukum ganjar Mahfud. Jokowi dianggap melakukan abuse of power untuk memenangkan Prabowo Gibran. Saat sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis menyebutkan Presiden Jokowi melakukan abuse of power demi memenangkan Prabowo Gibran. Jokowi dianggap melakukan intervensi kekuasaan, ketidaknyetralan pendengar hukum, dan politisasi bangkuan sosial sehingga memengaruhi perilaku pemilih. Nepotisme Jokowi melahirkan abuse of power atau penyelahgunaan kekuasaan yang tersusun rapi. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada akhirnya membuat pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran. Atas tuduhan Tim Hukum Ganjar Mahkud, Tim Hukum TKN Oto Hasibuan bilang, tuduhan tersebut melukai dukungan para pemilih Prabowo Gibran. Apakah tepat? Bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan persilihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili persilisian yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lagi-lagi, jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara persilisian pemilu adalah hanya 14 hari. Asal dasar itu, kekhidmat kami, permohonan aku justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi. Presiden Joko Widodo sendiri menolak mengomentari soal jalannya sidang sengketa Pilpres, termasuk soal tuduhan dugaan kecurangan Pilpres. Sidang akan kembali dilanjutkan besok Senin 1 April 2024. Kali ini, agenda sidang adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon Anies Mahaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan Kompas TV Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi akan memasuki tahap pembuktian. Lalu apa saja upaya dalil pemohon atas gugatan hasil Pilpres, termasuk soal tudingan, Presiden Jokowi yang melakukan abuse of power untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita bahas sore hari ini bersama Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran dan Firman Jaya Daily, Wakil Deputi Tim Hukum Gajar Mahfud. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Saya mau ke Mas Firman dulu. Mas Firman, jadi sebenarnya fakta-fakta apa sih yang akan dibawa besok sehingga bisa menuding Presiden Jokowi ini abuse of power di Pilpres 2024 demi memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Secara normatif dan makro kami sudah menyampaikan di permohonan. Ada berbagai konstruksi, subsidiasi, dan narasi yang kami sampaikan. Tentu yang berkaitan dengan pembuktian untuk memastikan dan memaknai soal pembuktian yang kami sampaikan untuk menghubungkannya dengan soal pelanggaran TSM yaitu pelanggaran terstruktur sistem peninimasif dan juga pelanggaran substansial dan prosedural maka kita hadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta dan sejumlah dokumen yang lain. Itu hari Selasa, tanggal 2 April. Dan untuk itu maka kita sudah melakukan persiapan yang matang, pematangan-pematangan, kemudian secara maksimal karena memang ini sudah kita temukan dari awal sejak sebelum tanggal 14 Februari, kemudian pada saat 14 Februari juga, dan setelah 14 Februari. Tapi bagian mana sebenarnya abuse of power yang paling kelihatan yang dilihat oleh tim hukum ganjaan mafud ini? Presiden melakukan abuse of power, nepotisme? Ini berintikan berakar urat dari memang nepotisme. Politik nepotisme itu pada akhirnya memang melahirkan kebis of power dari pemimpin tertinggi sebagai penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemimpinan negara. Karena memang putra langsung presiden yang menjadi calon wakil presiden. Nah sejumlah efek aktifat dari kebis of power itu maka ada sejumlah kebijakan, rangkaian kegiatan yang memiliki hubungan dengan daya kepada elektoral. Jumlah pemenangan yang ditelai oleh pasangan 02. Makanya kami tempahkan bahwa pemungutan suara, penghitungan suara yang pendekatan kuantitatif itu nomornya itu ada hubungan diakibatkan atau disempatkan oleh sebelum tanggal 14 Februari. Ada relasi. Maka itu yang kami buktikan sebagai dalil. Nah karena kita yang mendalilkan maka tentu kita yang membuktikan walaupun juga terbuka peluang bagi makamah konstitusi untuk bisa melakukan pergeseran paradigma bahwa kalau ada pelanggaran SM di mana elemen kekuasaan di situ misalnya ada akan makamah kita juga mengambil geli menisiatif untuk bisa memaknai pembuktian itu. Yang penting ada poin. Saya langsung tanyain aja ke Bang Fahri kalau gitu ya Mas Birman ya. Bang Fahri itu tadi disebutkan karena ada rangkaian yang tersusun rapi mulai dari sebelum pilpres sampai pada saat hari 14 Februari demi memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Iya itu masih terlalu teoretik ya. Permohonan ini sejak awal seperti yang kami telah konfirmasi dalam berbagai jawaban di Mahkamah Konstitusi ataupun dalam ruang-ruang publik kami katakan dan sampai saat ini kami masih konsisten mengatakan bahwa konsep permohonan yang disusun oleh pasangan 01 maupun 03 itu masih sangat sangat teoretik gitu loh masih berbau riset itu yang pertama yang kedua masalah abuse of power seolah-olah Mahkamah Konstitusi itu dipaksa untuk mengadili sesuatu yang sebenarnya diluar daripada kewenangannya kenapa saya katakan seperti itu Mahkamah Konstitusi pada tingkat tertentu boleh memutus dengan cara-cara demikian asalkan yang pertama adanya kekosongan hukum yang jelas atau mungkin barangkali persoalan pelanggaran ini begitu luar biasanya dan pada akhirnya tidak bisa diselesaikan atau mungkin diluar daripada kewenangan lembaga-lembaga terkait tapi masalah abuse of power itu diatur dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ranahnya itu PT UN makanya kalau Anda misalnya membaca pasal 17 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan disitu dikatakan pejabat negara pejabat negara pejabat pemerintahan tidak boleh jadi maksudnya tudingan ini mengadang-adang? iya sangat mengadang-adang dan tentunya mahkamah konstitusi tidak peduli dengan soal seperti itu karena kenapa ada peradilan konvensional ada lembaga-lembaga yang secara konvensional telah diatribusikan untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu sekarang pertanyaannya yang bisa mengkonstatir yang bisa menyimpulkan bahwa penyelenggara negara dalam hal ini presiden atau mungkin jajarannya itu melakukan abuse itu siapa? harus PT UN harus ada keputusan yang tentunya mempunyai nuansa deklar harus ada keputusan hukum yang mendeklarkan adanya pelanggaran abuse of power itu atau penyalahgunaan kekuasaan itu makanya dalam undang-undang 30 2014 itu ada tiga hal pejabat atau penyelenggaraan negara itu tidak boleh mengambil keputusan itu tiga hal menyalahgunaan kekuasaan mencampur adukan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang itu tidak boleh nah itu yang memotret itu siapa? lembaga mana yang kira-kira dikasih atribusi kewenangan untuk mengadili itu? itu PT UN bukan mahkamah institusi tentunya makanya kami katakan sejak awal ini sudah salah salah kamar dan salah alamat sejak awal oke kalau sudah salah kamar katanya dianggap oleh tim dari Prabowo Gibran Mas Firman nah sebenarnya kan kemarin juga Bawas itu mengatakan bahwa ada laporan terhadap dugaan politisasi Bansos ya Presiden Jokowi tapi itu tidak terbukti makanya tidak dilanjutkan nah ini gimana ada tuduhan lagi tentang abuse of power ini keyakinannya seberapa besar untuk menghadirkan saksi-saksi atau ahli untuk membuktikannya abuse of power itu penyelenggungan kekosan terutama berkaitan dengan politisasi dan personalisasi keuangan dan anggaran negara dalam ini bantuan sosial ada pelanggaran anggaran dan keuangan negara dan kita harus meletakkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan dan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan itulah yang dimaknai oleh mahkamah konstitusi tidak bisa dibatasi mahkamah konstitusi dengan pendekatan kuantitatif nominal bahwa ada jiwa raga undang-undang tapi undang-undang tidak bisa membatasi mengurangi makna konstitusi itulah inti dari pasal 22E yang dilanjutkan dengan pasal 24C yaitu bahwa perolehan soal hasil pemilu hasil pemilu itu sehingga bersifat kualitatif paradigma ini yang senantiasi dibangun oleh MMK yaitu sebetulnya pun waktu sengketa PHPU tahun 2019 2019 sebetulnya menurut beberapa pakar MK juga sudah menyentuh soal TSM pelanggaran TSM memang tidak terpenuhi tidak terbukti demikian juga beberapa hal yang kami sampaikan dalam pemilu kada mahkamah konstitusi sudah membangun makna demokrasi penguatan konstitusi yang kebetulan instrumennya pilkada dan pilpres nah di pilkada sudah pernah dan rejimnya sama persoalannya adalah kita ingin mengungkapkan ini demi untuk kehadiran kebenaran melalui saksi ahli saksi fakta ada korelasi antara kebijakan yang melanggar keuangan dan pengelolaan anggaran negara itu dengan efek elektoral nah biarlah makamah apakah nanti juga akan menghadirkan untuk membuktikannya menghadirkan juga mungkin menteri seperti yang disebutkan kami juga sudah meminta itu kepada mahkamah karena menteri-menteri terkait atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan otoritas itu tentu bisa kita undang melalui mahkamah konstitusi dan hakim mahkamah bisa menanyakan menilai demi untuk keadaan yang kebenaran biar ini diungkapkan dari sampai terakhir dari hulu sampai akhir bagaimana kebijakan makro yang terjadi dalam kaitan dengan batas-batas yang biasanya itu tidak berkaitan dengan soal pemilu tapi kali ini satu dua bulan ada soal bansos kemudian jumlah hampir 500 triliun kemudian datanya itu tidak akurat biasanya datanya dari kementerian sosial kemudian tidak ada data tidak kemudian tapi yang disentuh adalah kantong-kantong pasangan tertentu nah oleh karena itu maka kita mintai melalui MK untuk menghadirkan sejumlah menteri atau pejabat yang terkait itu oke kalau gitu ke Bang Fahri lagi deh kalau tadi kan ada rencana untuk mau menghadirkan untuk membuktikan ada beberapa ruang ada beberapa ruang yang tidak bisa disentuh oleh Bawaslu karena sangat terbatas oleh karena itu ruang yang kosong itu dimaknai dipastikan oleh MK ada petun Pak ini maksudnya bahwa tadi disebutkan oleh Bang Fahri juga sebenarnya ada ranah lain ya di luar MK dari petun ini untuk menyelesaikan dugaan abuse of power bukan itu kan berkaitan misalnya kalau ada pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggunan ini kan bisa dipetunkan yang kita sentuh tidak dengan petun ini instrumennya adalah pilpres yaitu pemilu sebuah objek yang menjadi hak kemenang fungsional Mahkamah Konstitusi jelas-jelas detest-detest secara fungsional sudah diatur yang kebetulan yang melibatkan kejabat negara atau kejabat tingkat itu jadi isunya adalah adanya sebuah pelanggaran keuangan keuangan negara dan anggaran negara dalam konteks ekosistem penyelenggunan pemilu saya kasih kesempatan ke Bang Fahri dulu ya Mas Irman ya jadi saya langsung menanggapi aja Mbak yang pertama untuk masalah apa namanya salah kamar yang saya katakan tadi bahwa memang persoalan kita ini kan terikat dengan kompetensi ada kompetensi absolut dari peradilan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili apa saja ini yang kadang-kadang kalau kita mau menilai dari pasangan kosong teman-teman dari kosong 1 maupun kosong 3 itu cacat konsep dalam memahami beracara kita itu kadang-kadang tidak tertip dalam pengajuan soal-soal yang berkaitan dengan ini ada aspek material ada aspek formil kadang-kadang kalau aspek formilnya tidak memadai maka aspek materialnya itu gak bisa ditegakkan makanya dalam hukum itu ada hukum acara ada hukum material ada hukum formil ada hukum material nama formilnya itu yang saya katakan tadi kalau bicara masalah tata tertibur acara untuk mendapatkan satu kebenaran itu ada kamarnya ada penjelesaiannya sepanjang menyangkut dengan abuse of power menyalahgunakan kekuasaan mencampur adukan kekuasaan ranahnya itu peradilan tetap usaha negara karena MK itu tidak diatribusi untuk menilai tingkah laku pejabat oke kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah karena kalau tadi sebutkan salah kamar kemudian juga tadi disebutkan bahwa ranahnya adalah petun ya bukannya di MK kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah tim hukum Prabowo Gibran kalau gitu apakah yakin nih bahwa gugatan nantinya akan ditolak oleh makam-makam konstitusi usah jadah nanti tetap bersama kami di Kompas Petang terima kasih kembali di Kompas Petang jadi Mas Firman boleh sekali lagi dijelasin ini sebenarnya abuse of power yang bagian mananya sih contohnya tentang nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran menang ya saya memulai dulu ya soal PT UN itu ranahnya lain ya kemudian soal yang berkaitan dengan yang kita bahas yaitu agenda tunggalnya adalah Pilpres dan satu-satunya badan peradilan dalam bidang mahkamah adalah mahkamah konstitusi yang diberikan tugas tanggung jawab kemenang fungsional bahwa nanti dalam kaitan Pilpres itu ada dimensi penyelagunaan kekuasaan dan kebenangan maka itu tetap ranah MK nah hal yang kedua adalah misalnya begini kalau Bawaslu kemudian KPU sudah memproses tapi kan terbatas kemudian juga ada yang tidak diproses ada yang diprotes tapi sangat kecil pernah kejadian misalnya dalam soal beberapa pilkada terbukti pasangan calon sudah selesai pilkada kemudian MK menemukan bahwa memang ini si pasangan terpilih terbukti korupsi apakah ruang itu tidak diisi ruang kosong yang tidak diisi oleh Bawaslu itu dan KPU daerah itu dimaknai dipastikan oleh MK demikian juga misalnya ketika ada kecurangan pelanggaran TSM jadi intinya tidak salah kamar ya sudah tepat ya karena yang dilihat ada Pilpresnya itu for bisnisnya itu agenda tunggal bahwa kemudian dalam rangka Pilpres ini dalam rangka penyelagunaan kekuasaan untuk memenangkan pasangan tertentu maka itu yang dibahas nah terus terang itu kami sampaikan itu pada saat pemeriksaan pembuktian bukan dalam konteks ini mbak mohon maafkan itu bagian dari taktik dan strategi dan untuk itu maka kami sampaikan nanti pada hari Selasa soal beban pembuktian itu tentu kami terpanggil secara fungional untuk mendalilkan itu karena mendalilkan maka kami membuktikan melalui keberadaan kehadiran tapi apakah ada saksi kuncinya juga sudah disiapkan oleh tim hukum nih tentu ada dan tentu itu kita sudah persiapkan sedemikian rupa untuk mengkonfirmasi soal sejumlah pelanggaran TSM ini dan terutama juga abyss of power dan abyss of power itu memang bukan membas abyss of power-nya penyelagunaan kekuasaan tapi dampak dari penyelagunaan kekuasaan itu dimana penanggung jawab utama dan tunggal pemerintah kekuasaan negara memiliki aparat memiliki alat-alat yang bisa dikendalikan dalam rangka untuk misalnya mempengaruhi baik aparat di bawah balik lagi kalau tentang tadi disebutkan tidak salah kamar Bang Fahri katanya Mas Firman ini masih ada ruang untuk MK mengadili tadi disampaikan Bang Firman tadi itu kan sudah jelas bahwa misalnya di kemudian hari terbukti calon kepala daerah itu terbukti korupsi pertanyaannya siapa yang mengatakan korupsi kan pengadilan juga kan pengadilan umumlah atau pengadilan tipikor lah yang mendeklirkan seseorang itu melakukan perbuatan korupsi ini sudah ada putusan misalnya di Bopendigul sudah ada putusan tapi tidak diagendakan tidak diberitahu oleh KPU dan Mawasulu itu meloloskan pasangan calon padahal sebetulnya ini sudah terpidara di calon kepala relanya kalau kita mau kembali kepada hukum harus memastikan memaknai supaya tidak ada pasangan calon yang keringguni syarat dan itu terjadi di Bopendigul saya selesaikan ya itulah kenapa sampai memang pembentuk konstitusi itu kan mengatribusikan bahwa MK itu cuma mengadili hasil tidak mengadili reme-temeh soal-soal yang disampaikan oleh Bang Firman tadi terlalu panjang muternya kalau misalnya hari ini MK juga disuruh untuk menyelesaikan abuse of power padahal tatanan norma tatanan apa namanya pelembagaan untuk menyelesaikan yang namanya penyelagunan kekuasaan itu tapi mungkin yang dimaksudkan disini abuse of power ini mempengaruhi hasil pemilu mempengaruhi pemilih di dalam bilik iya itu kan harus dibuktikan dulu harus dibuktikan materilnya apa penyelagunan itu kan kita tidak tahu alat ukuran dipakai untuk mengukur bahwa presiden atau menteri melakukan penyelagunan itu apa harus pengadilan kan pengadilan itu siapa pengadilan tata usaha negara MK itu tidak bisa langsung nyemplong masuk untuk menilai seperti itu karena MK tidak diberikan atribusi kewenangan itu bagaimana cara menguji keputusan itu bermuatan tendensius atau tidak keputusan itu misalnya dianggap itu merugikan keuangan negara atau enggak ada deklarasi dari BPK atau tidak bahwa penyelagunan ini melanggar tatanan pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas publik misalnya itu semua itu harus clear dari sisi itu dari aspek penyelagunan itu sama dengan dalam menundang tipikor juga seperti itu dalam menundang tipikor itu harus pengadilan tipikor dong yang mengatakan bahwa seorang tersangka terdakwa itu terbukti atau tidak lalu nanti setelah itu baru ditindak lanjuti oleh lembaga-lembaga lain itulah yang akan diukur oleh pengadilan yang mempunyai kompetensi dan oleh karena itu yakin yakin atau enggak nih nanti dikabulkan atau enggak nih kalau dari tim Prabowo Gibran kalau gitu kami seribu persen tidak yakin bahwa mahkamah konstitusi akan mengadili dan memutus serta menerima permohonan yang seperti ini sangat tidak mungkin itu di luar di luar nalar dan di luar konsep berhukum kita untuk penyelesaian sengketa pemilu ya kan jadi jangan sampai cacat konsep kita ini kan karena masalahnya itu yang saya katakan tadi kadang-kadang kita itu terlalu terlalu apa namanya memaksakan kehendak kita untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak kompatibel dengan kewedangan lembaga gitu kan kewedangan konstitusional daripada mahkamah konstitusi oke oke mas firman tadi disebutkan oleh bang Fahri seratus eh seribu persen ya seribu persen yakin bahwa akan ditolak kalau gitu apa yang akan disiapkan nih keterangan atau ahli atau mungkin saksi untuk memperkuat gugatan ya peti hitung kita sudah jelas ada lima yang minimal ada tiga yang sangat berkaitan langsung ya yang pertama memohon supaya pasangan calon pasang 2 itu didiskalifikasi yang kedua ya itu juga melaksanakan pemutuhan suara ulang secara menyeluruh di Indonesia yang ketiga yaitu mematalkan keputusan KPU itu posisi dalam peti hitung kita yang tentu kita perkuat dengan pembuktian saksi ahli saksi partai dan dokumen kita justru tidak boleh membatasi makamah konstitusi kita perkuat bawah seluruh KPU tapi ketika ada ruang yang kosong yang tidak sempat ditangani oleh KPU dan bawah seluruh terutama bawah seluruh maka apakah kita diamkan disitulah makamah konstitusi mampir tampil secara maksimal untuk merawat menjaga mengawal konstitusi jadi ini tidak pendekan remeh-demeh sepertinya justru dalam rangka memperlukan demokrasi kedulutan rakyat karena suara rakyat itu 1% 1% 1% itu harus dijaga dan pembuktiannya seperti apa ini besok akan kembali dilanjutkan dalam sidang sengketa pimpres di makamah konstitusi Mas Firman Bang Fahri terima kasih sudah bersama di Kompas Petang saya selalu semuanya terima kasih Bang Firman terima kasih